Halo para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian yang udah lelah seharian beraktifitas Selamat beristiri jahat ditemani dengan kekancutan cerita dari Mang Oyan Kopi rokok jangan lupa dibawa kuih kita kancutkan perjalanannya Cerita masih berkancut dengan kemunculan dari Chuling dan Hansen Di dalam pertempuran di antara Xiaoyan dan Chen Li Pada saat ini mata Chuling menatap tajam ke arah Hansen Yang muncul dengan membawa 10.000 pasukan satria hantu Chuling pada akhirnya berkata kepada Hansen bahwa pada saat ini Mereka harus melanjutkan pertempuran di antara kedua belah pihak Hansen pun menganggukan kelapanya dan berkata bahwa Apa yang dikatakan oleh Chuling memang benar Tetapi sejauh yang ia tahu di antara upacara daftar emas sebelumnya Putaran terakhir untuk penantangan terhadap yang mulia Kekuatannya harus lebih rendah dari Dogat Itulah persyaratan dasar dari seseorang yang akan menantang yang mulia Sementara itu kekuatan Chen Li sendiri telah menembus Dogat Sebelum ia mengikuti kompetisi daftar emas Bahkan jika ia menang pada pertempuran kali ini Akhirnya ia juga tidak memenuhi syarat untuk posisi yang mulia Oleh karena itu dari sudut pandang yang terbuka dan adil Posisi yang mulia ke sembilan harusnya menjadi milik Xiaofeng Mendengar hal tersebut Chuling pada saat ini sedikit terkejut Tetapi ia benar-benar tidak bisa berkata-kata Ekspresi suram dan dingin pada saat ini muncul di wajah Chuling Semua mata pada saat ini tertuju kepada Chuling Dan bertanya-tanya apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh yang mulia Chuling Chuling juga pada saat ini dengan cepat melirik ke arah sosok satria hantu yang jumlahnya ada 10.000 Ia pada akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit ekspresi ketakutan di wajahnya Pada akhirnya Chuling mengertakan giginya dan berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Hansen Ali ini memang bagus Chuling akan mengingat semuanya hari ini Setelah selesai berbicara Chuling pun menoleh ke arah Chen Li dan berkata agar Chen Li pada saat ini pergi bersama dengan Chuling Tidak ada gunanya untuk terus tinggal di sini karena pada akhirnya Chen Li tidak akan menjadi yang mulia Setelah selesai berbicara Chuling pun segera melambaikan tangannya menginstrusikan Chen Li untuk mengikutinya Chen Li pada akhirnya menganggukan kelapanya dan pada saat ini segera mengikuti jejak dari Chuling Namun ketika keduanya hendak pergi pada saat ini suara Xiaoyan segera terdengar di telinga mereka Xiaoyan pada saat ini meminta Chen Li untuk menunggu sejenak Xiaoyan lanjut berkata bukankah pertempuran di antara mereka masih belum ditentukan pemenangnya Jika mereka berhenti seperti ini bukankah saudara Chen Li akan kehilangan wajah Ketika Hansen mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Hansen pada saat ini benar-benar terkejut di dalam hatinya Hansen tidak tahu apa yang pada saat ini direncanakan oleh Xiaoyan Xiaoyan sudah terlepas dari tekanan dari Chuling Tetapi Xiaoyan pada saat ini masih bersih keras untuk berurusan dengan Chen Li Mengapa Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih bersih keras untuk berhadapan dengan sosok Chen Li Terlebih lagi Chen Li merupakan seorang dogat Sementara Xiaoyan hanya berada di tingkat dosian Dengan kesenjangan kekuatan ini Hansen khawatir Xiaoyan pada akhirnya akan dijatuhkan Pada akhirnya Hansen pun buru-buru segera menoleh ke arah Xiaoyan dan berbicara dengan nada yang serius Hansen berkata bahwa permasalahan ini telah diselesaikan dengan jelas Oleh karena itu pada saat ini ia berharap Xiaofeng berhenti bermain-main Hansen pada saat ini menatap tajam ke arah Xiaoyan Berharap Xiaoyan mengetahui tujuan dan maksud dari Hansen Namun Xiaoyan pada saat ini masih bersih keras di dalam hatinya untuk berhadapan dengan Chen Li Xiaoyan berpikir bahwa jika Xiaoyan melepas Chen Li hari ini Di masa depan Xiaoyan benar-benar akan sulit untuk menghancurkan Chen Li Xiaoyan berpikir bahwa ini adalah momen dan kesempatan yang sangat bagus untuk menyingkirkan Chen Li dan membalaskan dendam Xiaofeng Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan menanggupkan tangannya ke arah Hansen Xiaoyan lanjut berkata bahwa senior Chen Li dan Xiaofeng berasal dari alam yang sama Oleh karena itu ada ikatan dan keterlibatan yang tak terlukiskan di antara mereka berdua Terlebih lagi ada juga beberapa keluhan yang terakumulasi selama bertahun-tahun Semuanya harus diselesaikan Oleh karena itu tampaknya ini adalah waktu yang tepat menyelesaikan hal tersebut Bukankah tidak pantas untuk menunda permasalahan ini lebih lama lagi? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini Hansen masih bersikeras meminta Xiaoyan untuk tidak melakukan pertempuran Hansen dengan kekhawatiran masih lanjut berbicara tetapi kekuatan dari Chen Li saat ini telah mencapai level dogat Oleh karena itu menurut Hansen kompetisi ini benar-benar agak tidak adil Mengapa Xiaofeng tidak berlatih terlebih dahulu dan menunggu sampai ia mencapai dogat sebelum menantang Chen Li? Xiaoyan pun tersenyum mendengar Hansen yang berbicara mengenai kekuatan Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh ke arah Chen Li dan berkata sepertinya saudara Chen Li juga pada saat ini tidak sabar untuk melawan Xiaofeng Terlebih lagi Xiaofeng juga yakin bahwa ia pada saat ini ingin menantang seorang dogat dengan kekuatannya yang berada di tingkat dosan Namun Xiaofeng pada saat ini benar-benar ingin tahu apakah saudara Chen Li akan menerima tantangan dari Xiaofeng atau tidak Mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit ketika menatap ke arah Chen Li Xiaoyan terlihat dipenuhi dengan semangat karena Xiaoyan tahu di dalam hatinya bahwa jika membiarkan Chen Li pergi itu adalah penyakit di masa depan Terlebih lagi pada saat ini secara keseluruhan Xiaoyan yakin bahwa Xiaoyan masih bisa menang berhadapan dengan Chen Li yang seorang dogat Sementara itu di sisi lain Chen Li pada saat ini tertegun mendengar Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar kembali menantang Chen Li Chen Li terdiam karena pada saat ini di dalam hatinya masih ada ketakutan terhadap Xiaofeng Pada saat sebelumnya Chen Li benar-benar hampir meninggoy di bawah tekanan serangan dari Xiaofeng Terlebih lagi Chen Li juga masih belum mengetahui teknik dari Xiaofeng dan bagaimana cara menangkalnya Keterampilan dari Xiaofeng ini benar-benar sangat aneh hingga bisa mengakibatkan Xiaofeng beberapa kali terdiam Bahkan di saat yang sama kekuatan spiritual juga benar-benar tidak bisa digunakan untuk menangkal serangan dari Xiaofeng Chen Li pada saat ini benar-benar bergulat dengan pemikirannya sendiri sebelum akhirnya Chen Li segera mengambil keputusan Chen Li pun menatap ke arah Chuling yang berada di sebelahnya namun pada saat ini tidak ada niat untuk bertarung di mata Chen Li Chen Li pada saat ini benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhadapan dengan Xiaofeng Sementara itu di sisi lain tepat ketika Chuling menatap ke arah mata Chen Li Chuling menyadari bahwa Chen Li pada saat ini tidak memiliki nyali untuk berhadapan dengan Xiaofeng Chuling menyadari bahwa sosok Chen Li benar-benar sangat pengecut dan penakut ketika berhadapan dengan seorang dosian Chuling pada akhirnya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara dan nada yang penuh dengan amarah Chuling pada saat ini segera mencelak bahwa seorang dogat yang agung benar-benar masih takut ketika berhadapan dengan seorang dosian belaka Karena Chen Li pada saat ini bahkan tidak berani berhadapan dengan dosian bintang sembilan Maka menurut Chuling Chen Li tidak perlu lagi berangkat ke surga kedelapan Jika Chen Li bahkan pada saat ini tidak bisa memenangkan pertempuran melawan Xiaofeng Maka tetaplah berada di surga kesembilan selama hidupnya Jangan datang untuk menemui Chuling di masa depan karena Chuling benar-benar merasa malu terhadap Chen Li Mendengar hal tersebut Chen Li pada saat ini benar-benar terkejut dan merasa sedikit takut Chen Li pun menggertakan gigi sebelum akhirnya berkata kepada Chuling bahwa bocah ini benar-benar sangat aneh Selain itu kartu truf di tangannya juga benar-benar sulit untuk ditangani Chen Li pada saat ini berusaha untuk mencoba menjelaskan alasan penolakannya Namun mendengar Chen Li yang berbicara seperti itu Chuling pada saat ini menjadi semakin marah Chuling lanjut berkata apakah bahkan dengan Chen Li yang membakar seluruh hidupnya Chen Li tidak akan memenangkan pertempuran ini Jika begitu permasalahannya maka Chen Li benar-benar harus mati meledakan dirinya sendiri bersama dengan bocah tersebut Terlebih lagi bagaimana mungkin seorang dogat akan bisa dikalahkan oleh seorang dosian belaka Sementara itu di sisi lain ketika melihat Chen Li ragu-ragu Xiao Yan pun tersenyum tipis dan meledek ke arah Chen Li Xiao Yan berkata bahwa saudara Chen Li pada saat ini harus bersikap patuh seperti sebelumnya Terlebih lagi saudara Chen Li pada saat ini tidak perlu takut karena Xiao Feng akan menjaga tubuhnya tetap utuh Perkataan yang mengandung sarkasma dari Xiao Feng ini benar-benar membuat Chen Li pada saat ini membara Chen Li pada akhirnya memutuskan di dalam hatinya untuk berbalik dan kembali ke arena Lima jari Chen Li pada saat ini segera terkepal dan ia segera berteriak ke arah Xiao Feng Chen Li berkata agar Xiao Feng pada saat ini jangan terlalu bangga Karena Xiao Feng bersikeras mencari kemokatan maka pada saat ini ia akan mengabulkan keinginan Xiao Feng Setelah selesai berbicara momentum yang kuat pada akhirnya kembali meledak dari tubuh Chen Li Pertempuran di antara kedua belah pihak pada akhirnya akan kembali dimulai Xiao Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan momentum kuat dari dosian puncak bintang sembilan Kedua belah pihak telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran sebelumnya dan pada saat ini mereka tentu saja harus mengakhiri semuanya dengan cepat Chen Li juga telah menggunakan formasi mengerikan dan ia telah menghabiskan banyak energi Pada saat ini Chen Li benar-benar tidak memiliki banyak orijin dewa lagi di dalam tubuhnya Oleh karena itu Chen Li harus menggunakan cara sesedikit mungkin untuk melenyapkan Xiao Yan sepenuhnya Pada akhirnya api hijau pada saat ini kembali melonjak dari bawah kaki Chen Li Ledakan yang kuat pada saat ini segera terjadi dengan api yang melonjak ke segala arah Dari sudut bibir Chen Li juga pada akhirnya terdapat aliran darah yang terus mengalir keluar Chen Li tampaknya pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain mulai membakar hidupnya tanpa ragu-ragu Chen Li pada saat ini menggunakan teknik untuk meningkatkan kekuatannya dengan mengorbankan kekuatan fisik dan nyawanya Melihat Chen Li yang melakukan hal ini, Chuling pada saat ini benar-benar sedikit tergejut Chuling benar-benar tidak menyangka bahwa Chen Li akan menggunakan metode seperti itu untuk berhadapan dengan seorang dosian belaka Pada akhirnya Chuling pun bertanya-tanya siapakah sosok yang pada saat ini dihadapi oleh Chen Li Ia hanyalah seorang dosian tetapi pada saat ini ia benar-benar berhasil membuat Chen Li hingga ke tahap yang seperti ini Pada akhirnya Chuling pun menyipitkan matanya dan pada saat ini mulai memperhatikan aura dari sosok Xiaofeng Bersamaan dengan hal tersebut Chuling pada saat ini memutar otaknya dan menelusuri segala kemungkinan Pada akhirnya setelah beberapa saat Chuling segera menyadari ada sesuatu yang familiar dari aura orang ini Tetapi Chuling tidak bisa mengingat siapakah yang memiliki aura yang seperti ini diingatannya Tetapi tidak peduli seberapa keras ia pada saat ini mengingat dan mencoba memeriksa kekuatan dan aura dari Xiaofeng Pada akhirnya ia tidak menemukan apapun dan hasil ini benar-benar sia-sia dan Chuling hanya bisa mengerutkan kening Sementara itu di pusat pertempuran pada saat ini Chen Li sudah bersiap untuk kembali menyerang ke arah Xiaoyan Tanpa berlama-lama lagi Chen Li pada akhirnya segera melesat dengan api hijau yang sangat ganas Api yang sangat luas pada saat ini segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan bersamaan dengan Chen Li yang menghunuskan pedang besarnya Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada akhirnya segera mengangkat kelapanya ke arah Chen Li yang meresat dari langit Xiaoyan pun bergumam bahwa sebenarnya Xiaoyan tidak ingin menyianyikan waktunya untuk Chen Li Tetapi karena Xiaoyan pada saat ini ingin mengakhirnya dengan cepat tampaknya Xiaoyan harus menggunakan teknik tersebut Xiaoyan pun lanjut bergumam ketika Xiaoyan mengeluarkan kekuatan dari enam keinginan Ledakan pada saat ini segera terjadi dan energi yang sangat kuat segera melonjak dari tubuh Xiaoyan Di kedalaman lautan api di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini api segera menyala dengan gila-gilaan Aura Xiaoyan juga pada saat ini segera terpancar dengan sangat menakutkan membuat semua orang tercengang Lautan api yang pada saat ini dilesatkan oleh Chen Li ke arah Xiaoyan juga pada akhirnya benar-benar terpecah Chen Li juga pada saat ini sedikit terkejut dan memutuskan untuk mundur setelah merasakan momentum yang kuat Semua orang pada saat ini benar-benar melotot melihat Xiaoyan yang pada saat ini kekuatannya benar-benar meningkat Pada akhirnya setelah beberapa saat hening semua orang segera membuka mulutnya untuk berbicara Mereka bertanya-tanya apakah Xiaofeng pada saat ini juga telah meningkat ke tingkat Dogat Pada saat ini semua orang benar-benar tercengang karena awalnya pertempuran ini adalah Doshan melawan Doshan Namun di tengah-tengah pertempuran Chen Li telah meningkat ke tingkat Dogat dan pertempuran dilanjut dengan Doshan melawan Dogat Namun pada akhirnya di puncak pertempuran pada saat ini yang bertempur adalah Dogat melawan Dogat Semua orang pada saat ini benar-benar hanya bisa menggelengkan kelapanya Melihat ke arah dua sosok yang sama-sama bertingkat di tingkat Dogat Chuling, Jiu, Hansen yang menyaksikan pertempuran ini juga pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaofeng ini benar-benar bisa meningkatkan kekuatannya hingga benar-benar robos ke tingkat Dogat Tetapi meskipun begitu Chuling pada saat ini masih memiliki ekspresi yang acu-ta-acu Hal itu dikarenakan kekuatan peningkatan Xiaoyuan ini adalah kekuatan peningkatan sementara Berbeda dengan Chen Li yang memang sudah berada di tingkat Dogat dan mereka hanya tinggal menunggu waktu hingga kekuatan Xiaofeng ini habis Chuling pada akhirnya menghela nafas dan kembali fokus kepada pertempuran di antara dua orang ini Sementara itu di sisi lain di puncak dari aliansi Dogat di sebuah aula Pada saat ini ada banyak orang yang berkumpul dan orang-orang ini adalah orang yang merupakan berpangkat tinggi di aliansi Dogat Mereka yang berada di sini mengenakan jubah emas mewah yang menutupi tubuh masing-masing Di dalam pertemuan ini pada akhirnya banyak perbincangan segera terjadi di antara para pemimpin Salah satu di antara mereka pada saat ini segera berkata bahwa sosok yang lain telah muncul Salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata bahwa keberuntungan orang ini cukup bagus Ia sebenarnya memiliki dua jari dan bakatnya sendiri juga sangat bagus Yang paling penting lagi adalah ia memiliki potensi tak terbatas di masa depan Mereka hanya tinggal memberikannya waktu untuk berkultivasi di masa depan Maka kekuatannya akan segera meningkat Secara alami apa yang dibahas oleh orang-orang ini adalah kemunculan Xiaofeng di surga ke-9 Beberapa orang di antara mereka pada saat ini berpikir jika Xiaofeng diberi waktu berkultivasi yang cukup Maka ia benar-benar akan meningkat dengan pesat Dengan begitu maka pembentukan dari yang mulia palsu akan dapat dilaksanakan dengan sempurna Namun beberapa orang di antara mereka pada saat ini memiliki ketidaksetujuan dengan inisiatif tersebut Hal itu dikarenakan mereka telah menunggu terlalu lama akan hadirnya yang mulia palsu ini Mereka pada saat ini benar-benar tidak ingin membuang-buang lebih banyak waktu lagi menantikan yang mulia palsu Pada akhirnya banyak perdebatan di antara dua kubu yang saling berlawanan Di tengah-tengah keributan ini pada akhirnya sesosok pada saat ini segera muncul Sosok ini mengenakan mahkota emas dan ketika sosok ini muncul semua orang merasa gemetar Sosok ini pada akhirnya segera berkata apakah mereka pada saat ini memperdebatkan keputusannya Menanggapi hal tersebut salah seorang pada saat ini segera berkata kepada sosok yang ternyata adalah Jin Woo Ye Sosok itu berkata bahwa permasalahan ini sendiri memiliki kemungkinan yang besar Selain itu akan ada banyak situasi yang tidak terluga dan belum lagi fakta bahwa berita ini masih belum benar Selain itu pada saat ini mereka benar-benar sudah lama sekali terjebak dalam kondisi stagnan Jika mereka terus menunda seperti ini maka bukankah perjuangan mereka akan sia-sia Menanggapi hal tersebut sosok yang mulia yang bernama Jin Woo Ye pada akhirnya segera kembali membuka mulutnya Ia berkata sebaiknya mereka pada saat ini jangan khawatir Poin kunci dari pembentukan yang mulia bukan hanya dari sekedar tubuhnya Pada saat ini aliansi dosyan memiliki banyak orang yang telah disisipkan tubuh dari yang mulia Ada di antara mereka yang memiliki mata dan ada yang memiliki tangan dari yang mulia Banyak dari tubuh yang mulia yang telah ditemukan telah diberikan kepada orang-orang kuat di aliansi dosyan Terlebih lagi pada saat ini dua jari lagi telah muncul di hadapan mereka Tetapi poin kuncinya bukan hal tersebut dan poin kuncinya pada saat ini terletak pada dua hal Menanggapi hal tersebut pada akhirnya salah seorang segera bertanya apakah yang dimaksud oleh Jin Woo Ye pada saat ini adalah jantung dan jiwa dari yang mulia Jin Woo Ye pun menganggukan kelapanya dan lanjut mulai menjelaskan Jin Woo Ye berkata bahwa itu memang benar Jantung yang mereka temukan sebelumnya hanyalah jantung yang mulia setelah reinkarnasinya Sementara itu jantung dari tubuh asli yang mulia ada di dunia bawah Sementara itu untuk mengenai jiwanya selama jantung berhasil diambil terlebih dahulu Jepat atau lambat reinkarnasi yang mulia akan muncul Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Woo Ye ini semua orang pada akhirnya sedikit terdiam Sementara itu Jin Woo Ye pada saat ini merentangkan tangannya dan kembali mulai berbicara Jin Woo Ye berkata ada pun mengenai pemilik tubuh dari yang mulia di aliansi dosyan Itu memang bisa dibudidayakan dengan kultivasi dan mereka akan berkembang dengan baik Namun meskipun begitu ketika saatnya tiba mungkin akan ada sedikit kecocokan dari mereka yang cocok dengan sosok yang mulia Setelah selesai berbicara pada akhirnya sosok Jin Woo Ye pada saat ini segera menghilang dari pandangan semua orang Orang-orang yang ditinggalkan oleh Jin Woo Ye pada saat ini hanya bisa saling memandang sebelum akhirnya mereka juga pergi satu demi satu Sementara itu kembali ke surga ke sembilan dimana pertempuran diantara Xiaoyan dan Chen Li benar-benar telah terjadi Keduanya pada saat ini memutuskan untuk mengeluarkan kartu truf terkuat masing-masing Chen Li pada saat ini benar-benar mengeluarkan semua kekuatan di dalam tubuhnya dan mempertaruhkan hidupnya Chen Li pada saat ini bergegas melesat menuju ke arah Xiaoyan dengan momentum terkuat miliknya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan tinju api fearless untuk berhadapan dengan Chen Li Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan yang mencapai tingkat dogat tentu saja pukulan ini berkali-kali lipat lebih kuat Momentum di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar sangat besar dan semua orang memandang ke arah dua orang ini dengan tatapan ngeri Pada akhirnya benturan tidak bisa dihindarkan dan kedua belah pihak sama-sama bersentuhan Momentum serangan keduanya pada saat ini seketika melonjak ke segala arah menyebarkan energi yang dipenuhi dengan kekerasan Arena di sekitar mulai bergetar dan banyak retakan pada saat ini segera terjadi Gelombang kejut akibat serangan ini pada saat ini mementalkan banyak orang yang menyaksikan pertempuran Di tengah-tengah benturan ini Chen Li pada saat ini memuntahkan seteguk besar darah Tampaknya Chen Li benar-benar sudah sampai di titik puncaknya dan Chen Li pada saat ini mengertakan giginya Di tengah-tengah kebuntuan ini pada akhirnya letusan segera terjadi dengan kedua belah pihak yang pada saat ini mundur Chen Li pada saat ini kembali memuntahkan seteguk darah sementara Xiaoyan langsung menstabilkan sosoknya Pada saat ini Xiaoyan tersenyum sebelum akhirnya Chen Li tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh Chen Li pada saat ini bisa melihat adanya kilatan merah di atas kelapa dari Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut Chen Li pada saat ini merasakan tangannya tidak bisa digerakkan Chen Li pun segera menoleh dan langsung menyadari bahwa tangan kirinya pada saat ini benar-benar terputus Chen Li segera menyadari bahwa tampaknya tangannya benar-benar telah terputus oleh benang yang baru saja ia lihat di atas kelapa Xiaoyan Namun hal tersebut benar-benar bukanlah permasalahan dari Dogat karena Dogat memiliki kekuatan dewa Pada akhirnya lengan Chen Li yang terputus dengan cepat kembali tumbuh Chen Li juga menggertakan giginya dan pada saat ini Chen Li berpikir harus lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan tentu saja tidak ingin membuang-buang banyak waktu Sosok Xiaoyan pada akhirnya kembali melesat begitu juga dengan Chen Li dan keduanya kembali bertempur Banyak benturan yang intens yang segera terjadi dengan banyak keterampilan bertarung yang dikeluarkan masing-masing Sementara itu di kejauhan pada saat ini Chuling menatap ke arah Chen Li dengan penuh kekecewaan Chuling melihat bahwa Chen Li pada saat ini tidak memiliki peluang kemenangan Chuling pada akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Chen Li di surga ke-9 Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Hansen segera berteriak ke arah Chuling Ia bertanya kepada Chuling mengapa Chuling pada saat ini ingin pergi dengan begitu cepat Bagaimana jika semua permasalahan ini selesai mereka minum-minum bareng Mendengar hal tersebut Chuling pada saat ini sedikit terdiam Sementara di sisi lain Chen Li yang sedang bertempur melawan Xiaoyan tentu saja mendengar teriakan tersebut Chen Li pun menoleh ke arah Chuling yang pada saat ini benar-benar akan meninggalkannya Chen Li pun merasa takut di dalam hatinya sebelum akhirnya Chen Li berteriak meminta yang mulia Chuling menunggunya Chen Li lanjut berkata bahwa pertempuran ini belum berakhir dan Chen Li akan memenangkan pertempuran Chuling pada akhirnya menoleh ke arah Chen Li sementara pada saat yang bersamaan Sosok Xiaoyan pada saat ini sudah melesat dan tepat berada di hadapan Chen Li Chen Li pun seketika terkejut melihat sosok Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar menghantam ke arahnya Chen Li pun segera menuangkan semua energi di dalam tubuhnya untuk berhadapan dengan serangan Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengandalkan shuttle void yang dikendalikan melalui pikirannya Pada akhirnya shuttle void ini segera menghantam kelapa dari Chen Li Kelapa Chen Li pun hancur berkeping-keping namun tak lama kemudian kelapa Chen Li kembali pulih Sementara itu Xiaoyan tidak berhenti hanya di situ dan Xiaoyan pada saat ini segera mengepalkan tinjunya Dengan api surgawi yang kuat pada saat ini Xiaoyan segera menghantamkan tinju menuju ke jantung Chen Li Lengan Xiaoyan pun menembus dan pada saat ini Xiaoyan menggenggam jantung Chen Li Xiaoyan pada akhirnya dengan kuat menggenggam jantung Chen Li hingga akhirnya jantung Chen Li pun pecah Tetapi bagaimanapun juga dengan kekuatan dogat pada saat ini jantung Chen Li berusaha untuk kembali ke kondisi semula Sementara itu Xiaoyan tentu saja pada saat ini tidak ingin membiarkan hal tersebut terjadi Pada akhirnya dengan api surgawi yang sangat kuat pada saat ini Xiaoyan segera membakar jantung Chen Li Xiaoyan pun berbisik kepada Chen Li dan berkata bahwa Xiaofeng pada saat ini benar-benar meminta maaf kepada Chen Li Dari semua orang yang Xiaofeng temui Chen Li bukanlah orang terkuat yang dihadapinya Terlebih lagi pada saat ini Chen Li harus mengetahui bahwa pertempuran ini akan berakhir di sini Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan yang terdengar pada saat ini api surgawi segera membumbung dan membakar seluruh tubuh Chen Li Tubuh Chen Li yang terkoyak pada saat ini benar-benar tenggelam dan tertelan oleh lautan api yang dilonjakan oleh Xiaoyan Dalam sekejap suara keras pada akhirnya segera terdengar ketika Chen Li merasakan kesakitan Tubuh Chen Li pada akhirnya dibakar habis dan dalam waktu singkat semuanya benar-benar telah menjadi debu Bahkan tulang-tulang dari Chen Li pada saat ini juga tidak tersisa Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini benar-benar merasa sangat takjub dengan apa yang dilakukan oleh Xiaofeng Mereka benar-benar tidak menyangka karena pada akhirnya Chen Li akan kembali dikalahkan oleh Xiaofeng Terlebih lagi pada saat ini metode yang digunakan oleh Xiaofeng ini benar-benar sangatlah kejam Xiaofeng bahkan tidak menyisakan sedikitpun anggota tubuh dari Chen Li Setiap api yang melonjak benar-benar telah menghanguskan dan merubah tubuh Chen Li menjadi abu yang akhirnya diterbangkan oleh angin Sementara itu Chuling di kejauhan juga pada saat ini menyipitkan matanya Melihat Xiaoyan yang bertindak dengan sangat kejam Chuling pada saat ini tidak bereaksi Chuling pada saat ini hanya bergumam bahwa bocah ini benar-benar karakter yang sangat kejam Jika begitu permasalahannya maka Chuling tidak akan pernah membiarkannya hidup di masa depan Setelah mengatakan hal ini pada akhirnya sosok Chuling segera menghilang meninggalkan surga ke sembilan Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini menghela nafas lega Karena semua pertempuran telah berakhir dan Xiaoyan menjadi pemenang Xiaoyan berdiri dengan kokoh dan pada saat ini memandang ke arah sekeliling Sebelum akhirnya Xiaoyan segera kembali membuka mulutnya Xiaoyan pada saat ini segera berteriak tampaknya yang mulia dari surga ke sembilan Pada akhirnya menjadi miliknya yang bernama Xiaofeng Tujuan Xiaoyan berteriak seperti ini adalah karena Xiaoyan tahu betul bahwa Jika Xiaoyan ingin mendapatkan pijakan yang kokoh di aliansi dosyan Maka sangatlah penting untuk menjadi terkenal Dan semakin Xiaoyan terkenal maka hal tersebut akan semakin baik Sesaat setelah Xiaoyan berteriak di antara kerumunan Pada akhirnya kerumunan yang hening seketika mengeluarkan suara Nama Xiaofeng pada saat ini bergema sepenuhnya di surga ke sembilan Dengan banyak orang yang pada saat ini mendukung Xiaofeng Dalam pertempuran sebelumnya kekuatan dari Xiaofeng benar-benar telah diperlihatkan di hadapan semua orang Oleh karena itu pada saat ini benar-benar tidak akan ada lagi yang berani mempertanyakan kekuatan dari Xiaofeng Melihat hal ini Xiaoyan juga pada akhirnya memiliki kebanggaan di dalam hatinya Setelah itu Xiaoyan menoleh menatap ke arah tempat culing menghilang Xiaoyan pada akhirnya bergumam di dalam hatinya agar culing menunggu kedatangan dari Xiaoyan Xiaoyan benar-benar sangat membenci culing dan akan ada waktunya bagi mereka untuk saling berhadapan Xiaoyan Xiaoyan Terima kasih.